Selamat datang di karya Pari Farta. Halo, nama aku Alnitra Adani, dan sekarang ceritain bahas tentang 28 Expo. Tapi teman-teman, para tahu nggak 28 Expo itu apa? Nah, buat tamu yang belum tahu 28 Expo itu apa, 28 Expo itu adalah program bekerja MPKPW SMA dari 28 Jakarta yang bekerja sama dengan sumas SMA dari 28 Jakarta yang diselarakan setiap tahunnya yang merupakan gabungan dari luka mata, donor darah, dan made originally by 28. Dompokan Expo ini terdiri dari empat acara utama, yaitu open house yang diselarakan oleh rumah SMA Negeri 28 Jakarta, luka mata, yaitu penyuluhan tentang universitas dari alun SMA Negeri 28 Jakarta kepada siswa setiap kelas 11, donor darah, dan lomba-lomba bertemakan budaya nasional. Nah, lomba-lomba berbudaya nasional itu di antara lain, hari tradisional, lomba kreasi masak, cumpang, lomba membatik, lomba debat, lomba performance, dan lomba stand budaya. Nah, buat untuk lomba stand budaya ini, buat teman-teman yang suka keluar dari Indonesia, nggak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Medan, Telau, SMA, atau Telku, cukup datang ke stand budaya yang ada di lapangan SMA Negeri 28 Jakarta. Di sini, kamu bisa nyobain semua makanan yang ada di Indonesia. Acara 28 Expo 2017, yaitu yang disilakan pada tahun ini, dibarengi dengan kekaitan sekolah, yaitu peresmian, Fasib Baitur Rahman, Kantin SMA Negeri 28 Jakarta, dan Baitur Korner. Oleh karena itu, Tommy mengundang Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, yaitu Bapak Patrik Konyadi, untuk meresmikan 3 fasilitas SMA Negeri 28 Jakarta yang baru itu. Nah, kayaknya itu aja deh yang bisa saya sampaikan, yang dari saya. Sampai jumpa di 28 Expo 2018.